Intro Halo sis in brother Kita jumpa lagi dengan Channel informatif, edukatif, dan menghibur Agista Channel Dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Oke brother Berikut adalah informasi tentang Pesawat Komersial Sejak kehadirannya di dunia transportasi udara Penerbangan komersial Memiliki serentetan peristiwa negatif Dalam perkembangannya Mulai dari kasus pembayakan Kecelakaan Hingga hilangnya pesawat Dari beberapa peristiwa tersebut Tak jarang menimbulkan kerugian Hingga korban jiwa dengan jumlah yang tidak sedikit Berikut adalah Beberapa peristiwa penerbangan Komersial terburuk Dalam sejarah Penerbangan udara Tonton sampai tuntas Supaya tidak gagal Pak Selamat menyaksikan Semoga menambah wawasan Cheese and Brother Semoga terhibur dan terinspirasi Selamat menyaksikan Tenerife Airport Disaster 1977 Salah satu bencana terburuk Dalam sejarah penerbangan Dimulai dengan terjadinya ledakan Di bandara Gran Carania Spanyol Hal ini mengakibatkan Sejumlah penerbangan Dialihkan Ke bandara Tenerife Termasuk Penerbangan KLM 4150 Dan Penerbangan Pan Am Dua Boeing 747 ini Bertabrakan Di landasan pacu Berkabut Tabrakan terjadi Ketika pesawat KLM Berusaha lepas landas Tanpa izin Sementara Pesawat Pan Am Masih meluncur Di landasan yang sama Setelah kehilangan Gilirannya untuk pergi Kesalahan penerbangan KLM 747 Terjadi Karena komunikasi Yang buruk Dan kebingungan Mengenai kontak radio Pilot Pan Am Pun panik Melihat keberadaan KLM Di landasan pacu KLM berusaha Untuk melompati Badan pesawat Pan Am Tetapi Tidak bisa Dan menabrak Bagian tengah Belakang pesawat Dengan perutnya Tidak ada yang selamat Di penerbangan KLM Sementara 61 Dari 396 Penumpang Di Pan Am Selamat Total korban Meninggal Mencapai 583 Orang Jarki Dadri Mid Air Collision 1996 Jarki Dadri Adalah sebuah desa kecil Di sebelah barat New Delhi Yang terkenal Karena bencana Di atas langitnya Tabrakan udara Antara Saudi Arabian Airlines Dengan nomor 763 Dan Kazakhstan Airlines Dengan nomor 1907 Tetap merupakan bencana terburuk Dari jenisnya Hingga saat ini Tabrakan itu Terjadi Pasca penerbangan Saudi Lepas landas Di New Delhi Sementara penerbangan Kazakstan Bersiap untuk Mendarat Kecelakaan itu terjadi Setelah pesawat Heliusin Dipersilahkan Untuk turun Ke ketinggian 15.000 kaki Tetapi Pilot melewati Batas menjadi 14.500 kaki Sementara Pesawat 747 Sedang naik Ke arah Yang berlawanan Pada saat Pengendalian Lalu lintas udara Bisa memperingatkan Kedekatan Antara Kedua pesawat itu Posisinya Sudah terlambat Sebanyak 349 Total penumpang Kedua pesawat Tewas Dalam Insiden Tersebut Japan Airlines Flight 123-1985 Kecelakaan pesawat Terbang terbesar Dalam sejarah Adalah jatuhnya Pesawat Boeing 747 Di gunung Takamagahara Di negara Jepang Bagian tengah Hanya 4 orang Yang selamat Ketika pesawat itu Berputar Di luar kendali Sayapnya Menabrak Punggung gunung Dan mendarat Di bagian punggungnya Pilot sempat Menjaga pesawat Berada di udara Selama 32 menit Sebelum akhirnya Menabrak gunung 520 orang Meninggal Akibat Tabrakan ini Sebulan setelahnya Seorang pejabat Bagian perawatan Japan Airlines Melakukan Bunuh diri Dan meninggalkan Catatan Saya Menebus Kejadian itu Dengan Kematian saya Turkish Airlines Flight 981 1974 Cacat desain Yang dimiliki Douglas DC 1-0 Berujung pada Kecelakaan Yang menewaskan 346 penumpang Pesawat ini Jatuh di hutan Hermenoville Di utara Paris Pesawat ini Lepas landas Dari bandara Orly Menuju Landar Hetero Dan dalam rangkaian Perjalanan Menuju Istanbul Setelah sekitar 10 menit Pesawat lepas landas Pintu kargo kiri Belakang Meledak Karena masalah penutup Yang tidak benar Hal ini menyebabkan Dekompresi di bagian kabin Dan memutus kabel Yang menghubungkan Dek penerbangan Dengan pesawat Kemudi Dan dua mesin Pesawat pun Menugik tajam Dan menabrak Pepohonan Dengan kecepatan 490 meter per hour Setelah kejadian ini Mekanisme penguncian Pintu kargo Pun didesain ulang Kecelakaan ini Dicatat Sebagai kecelakaan Pesawat tunggal Paling mematikan Di Perancis Dan terburuk kedua Di Eropa Air India Flight 182 1985 Kecelakaan pesawat kali ini Dianggap teror Paling mengerikan Dan mematikan Air India Boeing 747 Jatuh di lepas Pantai Irlandia Saat dalam perjalanan Dari Toronto Ke Sahar Internasional Di India Sebuah bom Diketahui Diletakkan di bagian kargo Oleh ekstremis Sik Babar Kalsa Dan meledak Di atas Lautan Atlantik Penumpang yang diakini Bertanggung jawab Atas insiden tersebut Adalah M-Sing Yang melakukan Check-in Dengan sebuah koper Namun tidak Menaiki pesawat Kejadian ini Menyebabkan 329 orang Meninggal dunia American Airlines Flight 191 1979 Penerbangan ini Penerbangan ini dianggap Sebagai kecelakaan Penerbangan terburuk Di Amerika Serikat Bencana terjadi Setelah pesawat Lepas landas Ketika itu Salah satu mesin Dari sayap Kiri pesawat Terpisah Dan membalik Ke bagian atas sayap Hal tersebut Menyebabkan Kerusakan yang Signifikan Dan mengakibatkan Putusnya Saluran fluida Hidrolik Pesawat langsung Masuk ke gulungan Berbalik Dan jatuh Ke medan Yang ada Di dekatnya Investigasi Mengungkapkan Bahwa bencana itu Disebabkan oleh Prosedur Pemeliharaan Yang salah Dan diikuti Oleh personil Pesawat Sebanyak 273 penumpang Berada Di dalam pesawat Dan dua orang lainnya Terlempar Ke darat Terima kasih kerana menerima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!